Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Entra Frankfurt vs Bermuni di Rotten menang tipis 1-0 Bermain di Commerce Bank Arena, Bayern coba mendekat Frankfurt sejak menit awal Namun mereka baru bisa mencetak gol di menit ke-71 lewat aksi Leroy Sane Gol tersebut menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini Kemenangan membuat Bayern dinam koleksi 58 poin memimpin kelas semen Liga Jerman dengan unggul 9 angka dari Dortmund di posisi 2 Sementara Frankfurt tertahan di posisi ke-10 dengan 31 poin Hasil Bundesliga pekan ke-24 hari ini Hoffenheim menang 2-1 atas Stuttgart Peter Furt bermain imbang 1-1 dengan Kohl Breyberg menang 3-0 atas Hertha Berlin Leverkusen menang 3-0 atas Bielefeld Munchen Gladbach bermain imbang 2-2 dengan Wolfsburg Union Berlin menang 3-0 atas Mainz Daftar top skor masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 28 gol Rayo Valecano vs Real Madrid Benzema menangkan Los Blancos 1-0 Bertanding di Estadio de Velazquez Madrid langsung menekan Skor 0-0 menghiasi babak pertama Gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di menit ke-83 berkat aksi Karim Benzema Gol tersebut menjadi satu-satunya di laga ini Skor 1-0 bertahan hingga laga bubar Kemenangan membuat Madrid masih memimpin kelas Mainziga Spanyol Dengan 60 poin dari 26 laga Sementara Valecano tertahan di peringkat ke-12 dengan 31 poin Atletico vs Celta Vigo Bres Renan Lodi menangkan Los Roji Blancos Atletico vs Celta Vigo berlangsung di Wanda Metropolitano Tuan rumah bermain lebih efektif di laga ini Renan Lodi membawa Atletico unggul di menit ke-36 Memasuki menit ke-60 Lodi kembali menambah keunggulan Atletico menjadi 2-0 Skor tersebut bertahan hingga laga bubar Dengan hasil ini Atletico masih berada di posisi ke-4 dengan raihan 45 poin Sedangkan Celta tertahan di urutan ke-10 dengan raihan 32 poin Hasil La Liga Hornada ke-26 hari ini Levante menang 3-0 atas LC Mayurka kalah 0-1 dari Valencia Getafe bermain imbang 2-2 dengan Alaves Daftar top skor masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan torehan 19 gol Empoli vs Juventus Vlaovic-Bres Bianconeri menang 3-2 Duel Empoli vs Juventus digelar di Stadion Carlo Castellan Juve mampu unggul di menit ke-32 lewat aksi Moiskin Memasuki menit ke-39, Simon Surkovski membuat laga kembali imbang Vlaovic bermain up-pick dan mencetak gol di injury time babak pertama Dan gol keduanya di menit ke-66 Empoli hanya bisa memperkecil kedudukan di menit ke-76 Berkat aksi Andrea La Mantia Skor 3-2 untuk kemenangan Juventus bertahan hingga laga tuntas Tambahan tiga angka tidak mengubah posisi Juventus Di urutan ke-4 klasemen sementara Liga Italia dengan 50 poin Sementara itu Empoli tertahan di peringkat ke-13 dengan 31 poin Di laga lainnya Salernitana bermain imbang 1-1 dengan bolonya Sassuolo menang 2-1 atas Fiorentina Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Dusan Vlaovic dengan torehan 20 gol Everton vs Manchester City Everton vs Manchester City digelar di Goodison Park Tim tamu mendominasi jalan nyelaga sepanjang 90 menit City akhirnya bisa mencetak gol kemenangan pada menit ke-81 melalui pil Foden Foden memanfaatkan kesalahan dari Michael Caine yang gagal menyapu bola Kemenangan ini membuat City kuku di puncak klasemen menjauh dari kejaran Liverpool Mereka mengumpulkan 66 poin unggul 6 angka dari si merah di urutan kedua Sementara untuk Everton hasil itu membuat pasukan Frank Lampard hanya satu tingkat di atas zona degradasi di urutan ke-17 dengan 22 poin Manchester United vs Watford Setan Merah ditahan imbang 0-0 Laga MU vs Watford berlangsung diol Trevor Tim tuan rumah tampil dominan dengan 20 items Meski tampil dominan, MU gagal menceploskan gol hingga turun minum Setan Merah kembali tak kuasa membobol gawang Watford pada babak kedua Laga tuntas tanpa gol Tambahan satu angka tidak mengubah posisi MU di urutan ke-4 kelasemen Liga Inggris dengan 47 poin Adapun Watford tertahan di peringkat ke-19 dengan 19 poin Leeds vs Tottenham The Lily Whites menang 4-0 Laga Leeds vs Tottenham digelar di Allen Root Tottenham sudah unggul 3-0 atas Leeds pada babak pertama Matt Doherty membawa Tottenham unggul cepat pada menit ke-10 Sebelum ditambah oleh Dejan Kulusevski dan Harry Kane Son Heung-Min kemudian memantapkan kemenangan Tottenham lewat golnya di babak kedua Berkat kemenangan ini Tottenham Hotspur naik ke peringkat ke-7 kelasemen Liga Inggris dengan 42 poin dari 25 pertandingan Sementara Leeds ada di posisi ke-16 dengan 23 poin Hasil Premier League pekan ke-27 hari ini Tottenham menang 2-0 atas Norwich City Brentford kalah 0-2 dari Newcastle Crystal Palace bermain imbang 1-1 dengan Burnley Brickten kalah 0-2 dari Aston Villa Daftar top score sementara masih dipimpin oleh Mohamed Salah dengan torehan 19 gol Messi dan Bape mantap, PSG kalahkan Saint-Etienne 3-1 Paris Saint-Germain menjamu Saint-Etienne di lanjutan Liga Perancis 2021-2022 minggu 27 Februari Bertanding di Parc des Princes, Paris Perancis PSG menang dengan skor 3-1 Saint-Etienne unggul lebih dulu di menit ke-16 lewat gol Denis Bawanga Namun PSG membalas dengan menceploskan 3 gol melalui Breskelian Mbappe di menit ke-42 dan di menit ke-47 serta 1 gol dari Danilo Pereira di menit ke-52 Hasil ini membuat PSG masih berada di posisi puncak dengan raihan 62 poin sedangkan Saint-Etienne berada di posisi ke-16 dengan 22 poin Juventus jangan nyerah dulu Tinggal 7 dari AC Milan Sebelumnya pelatih Juventus Masimiliano Allegri sudah mencoba rendah hati dengan menyebut timnya keluar dari perebutan Scudetto musim ini Namun melihat perkembangan yang terjadi seharusnya Juventus jangan menyerah dulu dari persaingan Kemenangan atas Empoli membuat mereka tinggal berjarak minus 7 poin dari pemunca klasmen AC Milan Posisi tersebut masih bisa dikejar mengingat musim masih panjang Perkasa Diol Trafford, pelatih Watford samai rekor Jurgen Klopp Pelatih Watford, Roy Hudson menyamai rekor jurutaktik Liverpool Jurgen Klopp usai menahan imbang Manchester United Diol Trafford Hudson berhasil tak terkalahkan dalam 4 pertandingan beruntun di kandang Red Devils Catatan apiknya dimulai pada Liga Inggris musim 2018-2019 saat dia membawa Crystal Palace menahan imbang Manchester United dengan skor 0-0 Menurut data Uptajo, Hudson menyamai rekor 3 pelatih sebelumnya yang juga tak terkalahkan Diol Trafford dalam 4 laga tandang beruntun Ia menyusul Jurgen Klopp, Cindy C, dan Steve McLaren Kehilangan 2 Poin, Raff Rangnick Akui Manchester United Terluka Pelatih Interim Manchester United Raff Rangnick mengaku terluka setelah kehilangan 2 poin penting pekan ini Kami melakukan semuanya, kami harus menerima hasil sulit untuk memenangi pertandingan kami mengendalikan selama hampir sepanjang laga kata Rangnick dalam jumpa pers usai laga 2 Poin kembali hilang, kami seharusnya memenangkan pertandingan dengan mudah kami memiliki cukup peluang untuk menang tetapi kami tidak melakukannya dan bukan untuk pertama kalinya kami kehilangan 2 Poin pada pertandingan yang sangat penting Lanjut Rangnick Ken Son pecahkan rekor duo legenda Chelsea di Liga Inggris 2 penyerang Tottenham Hotspur, Harry Ken dan Son Hyung Min berhasil memecahkan rekor duo legenda Chelsea saat membantu timnya Pesta Goal dikutip dari Optajo, kolaborasi Son dan Kane kini tercatat telah menghasilkan 37 gol di Liga Inggris Mereka melewati rekor kombinasi gol terbanyak dari dua legenda Chelsea Didier Drogba dan Frank Lampard dengan torehan 36 gol Roman Abramovic resmi lepas kepengurusan di Chelsea imbas dari invasi Rusia ke Ukraina Pemilik Chelsea, Roman Abramovic resmi melepaskan kendalinya atas kepengurusan klub sebagai imbas tekanan akibat invasi Rusia ke Ukraina Konglomerat asal Rusia tersebut menyerahkan kendali untuk kepengurusan klub kepada Chelsea Foundation Mirror mewartakan bahwa Abramovic tetap menjadi pemilik Chelsea dan masih bisa menginvestasikan uang kepada klub elit Liga Inggris ini Hanya kendali bos tajir asal Rusia itu dikurangi porsinya seturut gencarnya tuntutan yang meminta Abramovic hengkan sepenuhnya dari Inggris Chelsea siaga satu PSG kepergok pepet ngolokante Chelsea tampaknya harus mulai mewaspadai manuver yang dilakukan Paris Saint-Germain pasalnya klub berjuluk Les Parisiens tersebut kepergok tengah mendekati ngolokante Saking seriusnya, Les Parisiens disebut siap melayangkan proposal menarik bagi pemain berpaspor Perancis tersebut Bukan tanpa sebab Saat ini, Paris Saint-Germain tengah getol-getolnya mencari pengganti Marco Verratti Gelandang berusia 29 tahun tersebut disebut-sebut ingin mencari petualangan baru dan ingin angkat kaki dari Paris Saint-Germain Arsenal lakukan pergerakan demi amankan jasa Marco Asensio dari Real Madrid Arsenal dilaporkan telah melakukan pergerakan demi mengamankan jasa Marco Asensio dari Real Madrid Seperti diketahui, pelatih Arsenal yaitu Mikel Arteta ingin menggunakan tenaga Marco Asensio demi memperkuat lini serang setelah ditinggal Pierre-Emerick Aubameyang Menurut laporan dari jurnalis asal Spanyol bernama Eduardo Inda Arsenal bahkan telah bergerak dengan menghubungi agen Marco Asensio Manajemen The Gunners juga memberikan penawaran berupa gaji yang menarik serta menjanjikan pintar Real Madrid itu sebagai pemain inti Paolo Fonseca berhasil menarikan diri dari Ukraina di tengah gempuran Rusia Mantan pelatih AS Roma, Paolo Fonseca dan keluarganya berhasil menarikan diri dari Kiev menyusul invasi Rusia ke Ukraina Seperti dilansir TNT Portugal, Fonseca dan keluarganya berhasil meninggalkan Kiev berkat misi penyelamatan yang dipimpin oleh kedutaan Portugal Dia dibawa ke Moldova dengan bus bersama pemain Saktar Donetsk, Edgar Cardoso dan Filipe Sousa Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasy Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasy yang pastinya akan kakak update di Spasy Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasy-nya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share dan juga subscribe ya See you gengs!